Ada dua hal yang terjadi ketika kita menerima Kristus. Mungkin di dalam persekutuan doa, mungkin di dalam kebaktian KPI atau KKR, atau mungkin di dalam kebaktian rumah tangga, atau mungkin di dalam ibadah pribadi kita. Tiba-tiba kita menangis, ada ayat yang menyentuh hati kita, ada bagian firman Tuhan yang menegur kita, menyadarkan kita. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, kita harus tahu, momentum kita menangis, kita sadar, kita bertobat, menyesal akan dosa kita, Allah yang sedang bekerja, dimana Allah menetapkan agenda, tanggal, waktu, dan tempat, dan membuat kontak yang pertama, dengan siapa yang kau mengalami perjumpaan. Oh dengan pengkotba ini, pengkotba, bukan karena pengkotbanya itu cuma momentum. Jangan mengkultuskan seseorang, sebab dalam Yohanes pasal 6 ayat 44 dan ayat 45 dikatakan begini, Menjadi orang Kristen, itu karena anugerah. Kalau saya kutip dari bahasa Arab, itu mungkin hidayah, saudara. Menjadi orang Kristen itu hidayah. Kalau Tuhan tidak memilih kita, membukakan kebenaran ini kepada kita, memberikan pencahayaan atau sesuatu yang menerangi hati dan pikiran kita, mustahil kita bisa menjadi pengikut Kristus. Kita harus tahu dulu, pertobatan kita itu mutlak adalah kerjanya Allah. Bukan kekuatan dan kemampuan kita. Makanya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 44 dan ayat 65, tolong diperbesar kakak Cila, perhatikan di sini, dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Di ayat yang ke-65 dikatakan demikian. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapak tidak mengaruniakannya kepadanya. Perhatikan, kalau Bapak di surga Sonejama ketempung hati, untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lu mau KPI, KKR, hamba Tuhan dari lokalka, nasionalka, internasional, bahkan hamba Tuhan dari luar angkasa sekalipun, sudah ngomong firman, engkau tidak akan bertobat-bertobat. Justru hatimu mungkin bisa menjadi keras. Karena pertobatan itu murni dikerjakan oleh Bapak di surga. Makanya tugas kita hamba Tuhan, kita tidak seperti pekerjaan di dunia sekuler, kan dikasih target. Lu harus khutbah, harus dapat berapa jiwa, tidak ada. Kalau kita bilang satu orang bertobat saja surga bersuka cita, maka sebagai hamba Tuhan, engkau tidak boleh berkecil hati di dalam pelayanan. Ketika Tuhan tidak mengizinkan engkau mempunyai pelayanan yang besar, ketika Tuhan tidak mengizinkan engkau untuk memimpin suatu jemaat yang besar, tidak masalah. Karena yang Tuhan tuntut daripada kita adalah kesetiaan. Bapak-Ibu saudara, di dalam perjanjian lama ada Yeremia, di dalam perjanjian baru ada Timotius. Mereka sama-sama dipanggil di dalam usia yang muda. Yeremia itu sampai dimasukkan ke dalam sumur kering yang berlumpur, perigi, dikasih masuk ke dalam, hanya gara-gara beritakan firman Tuhan tentang seruan pertobatan bagi Yehuda. Yeremia bertobat, kalau tidak kalian semua dihukum. Tapi apa? Yeremia bilang, Yehuda stop berhala. Yehuda stop melakukan penyembahan berhala. Bersinah secara rohani. Kalian melakukan penyembahan berhala, sama saja kalian menduakan Tuhan. Sama saja kalian bersinah secara rohani. Bertobat! Yeremia boleh dari kecil, mulu babusa ngomong firman, beritakan seruan pertobatan. Tapi apa Yehuda bertobat? Tidak. Buktinya Raja Babel datang angka bawah, sendong semua. Yehuda mengalami pembuangan, menunjukkan bahwa tidak ada satu orang juga bertobat. Tapi apa Yeremia gagal dalam pelayanannya? Tidak. Yeremia berhasil dalam pelayanan, di dalam ketaatan dan kesetiaan. Maka kita ini tidak boleh membawa penilaian dunia sekuler masuk ke dalam gereja. Kita mengukur keberhasilan suatu pelayanan, itu dari mungkin gembalanya, pendetanya pakai apa, rumahnya di mana, mobilnya apa, atau berapa banyak orang yang dia gembalakan. Tidak bisa, saudara. Karena tolak ukur dalam suatu pelayanan, keberhasil menurut Alkitab, suatu saat itu Tuhan hanya lihat kita punya kesetiaan. Masih ingat perumpamaan tentang talenta? Ada yang satu, ada yang dua, ada yang lima kan? Di situ, ketika hamba yang dua dan hamba yang kelima melipat gandakan talenta, Tuhan hanya berkata, Marilah hambaku yang setia. Tuhan tidak puji yang lima talenta, luar biasa, lu jadi sepuluh, dua cuma jadi empat. Tuhan tidak, Tuhan hanya fokus saja, engkau hamba yang setia, engkau telah setia kepada perkara kecil, maka aku akan memberikan engkau perkara yang besar. Masuklah di dalam sukacita bersama dengan Tuhanmu. Artinya bahwa di dalam pelayanan yang Tuhan lihat cuma kesetiaan. Kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara, kami ini di organisasi GBS, saya hampir 12 tahun bergabung dengan sinode ini. Saya baru tahu, kami punya ketua sinode, majelis daerah, istilah kami punya gubernur, GBIS, itu tidak digaji. Saya pertama berpikir kami saja gembala sidang yang tidak digaji. Ternyata waktu sidang majelis besar, kemarin baru saya tanya, karena pengakuan ketua sinode, dia bilang, waktu itu ada dari Departemen Agama bertanya, dia bilang, ini BP, Badan Penghubung ini bagaimana? Bapak digaji atau tidak? Dia bilang, saya tidak digaji. Dan begitu beliau naik, dia bilang, saya tidak digaji. Maka memang orang kalau mau gabung GBS, lu tahan nafas, Pak. Kalau engkau mau perbaiki ekonomi, jangan, jangan di sini. Sampai ada yang beberapa ketua majelis lu bersaksi, ada yang bergabung. Kalau kita gabung sama GBS, kira-kira kita dapat fasilitas apa? Lu jangan tanya begitu. Karena justru di organisasi akan tanya, kira-kira lu mau buat apa untuk ini organisasi? Saya sampaikan, kadang-kadang lihat, SK, saya bilang, memang ini hanya iman saja. Istri saya lihat, satu lembar, ada lampiran, ada lampiran untuk nanti gaji pokok, berapa itu ada. SK, jelas, dari pendeta muda menjadi PDT. Selesai. Lu mau mati, kalau lu mau pergi mana? Pih sudah. Bahkan yang pelayanan di kampung itu, satu-dua jiwa dong, susah sampai. Satu-dua jiwa. Satu-dua jiwa itu, orang bawa pisang dong makan itu. Saya bawa memang luar biasa, betul. Khusus serahkan diri, nah. Lalu kerja buat Tuhan selalu manisnya. Maka ketika kami dipanggil untuk melayani, layani saja. Kita tidak pernah dikasih target. Karena orang untuk mengikut Kristus saja, itu harus ditarik oleh Bapak. Kalau Bapak tidak mengaruniakan, untuk dia meresponi panggilan Tuhan, tidak akan bisa. Lu mau KKR seperti apa? Lu kotpa sampai mulu, babusa, lu omong dia, papoko, injasan dia, bertobat, datang ke reja. Kalau hatinya tidak mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan, tidak terbuka oleh firman Tuhan, mustahil. Maka saudara, ada orang buat kejahatan, masuk penjara, dia keluar datang, tambah jahat. Padahal mungkin dalam penjara sudah ya, hukuman kurungan, dia mungkin di sana didisiplin, tapi tidak sadar. Karena apa? Dia hanya bisa bertobat, itu kalau ini. Dia berjumpa dengan firman Tuhan. Makanya 2 Timotius 3 ayat 16 itu, firman itu segala tulisan di ilhamkan Allah, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, mendidik, mengajarkan orang apa yang salah, apa yang benar. Meluruskan yang bengkok, kalau di dalam terjemahan yang lain. Memperbaiki yang salah di dalam hidup kita. Dikerjakan apa? Firman Tuhan. Maka kalau kita melihat, ketika kita bertobat menerima sebagai Tuhan dan juruselamat, kita harus sadari, momentum itu mutlak dikerjakan oleh Tuhan. Kebetulan, pas mungkin KKR-nya Stephen Tong, mungkin pas KKR-nya pendeta Yesus Panggol, tapi bukan karena pendetanya, bukan. Semua karena Tuhan yang atur dalam rangkaian. Kita ini kebetulan cuma alat saja, pas kita punya kotbah, tiba-tiba menyentuh hatimu. Yang dikerjakan apa? Rokudus. Bukan kita, hamba Tuhan. Hamba Tuhan tidak bisa tobatkan Anda. Yang bisa tobatkan Anda itu firman Tuhan, dan itu dikerjakan oleh Bapak di surga sendiri. Supaya waktu Anda bertobat, Anda menghargai pertobatanmu. Karena terkadang kita mengidolakan hamba Tuhan, kita bisa kecewa di tengah jalan. Ketika hamba Tuhan itu berbuat kesalahan, hamba Tuhan itu ekspektasinya, karena kita mungkin punya ekspektasi yang tinggi kepadanya, dan dia kemudian jatuh, kita menjadi kecewa dan kita tinggalkan Tuhan. Padahal hamba Tuhan itu cuma sarana, yang bekerja untuk membuat kita bertobat, itu mutlak pekerjaan Bapak di surga, yang dikerjakan oleh Rokudus. Kebetulan kita hamba Tuhan ini hanya sebagai sarana, yang Tuhan pakai untuk mengarahkan kita datang kepada Tuhan. Supaya kita tidak akan bisa tidak kecewa lagi, sakit hati lagi, dan pada akhirnya kita berkiru murtad, eh kok ini hamba Tuhan yang beta ikuti, ternyata dia hidup kacau nih, apa setan sah? Beta juga hidup rusak saja. Tidak bisa. Kita bertanggung jawab atas iman kita masing-masing. Dan sebagai orang Kristen yang sejati, engkau tahu, pertobatanmu itu karena pekerjaan daripada Rokudus. Bapak yang menarik engkau, Bapak yang memberikan engkau kemampuan, Rokudus yang bekerja di dalam dirimu, sehingga ketika seorang pendeta berkotbakah, engkau ada di dalam kamar dan lagi renungan firman kah, firman itu menjama hatimu, engkau menangis, menyesali dosamu, dan di saat itulah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Itu karena apa? Engkau harus tahu. Karena Bapak yang mengerjakan semuanya. Perhatikan di sini. Ketika engkau bertobat, perhatikan, Allah yang menetapkan agenda dan membuat kontak yang pertama. Baik waktu engkau baca firman Tuhan atau dengan siapapun. Ini juga mengingatkan kita, supaya kita jangan berpikir, oh Kak, lu bertobat karena saya hamba Tuhan. Sehingga kita hamba Tuhan juga, jangan merasa diri, woy, ini yang bertobat banyak, ini berarti karena saya. Bukan, bukan saudara. Maksudlah karena Tuhan yang kerjakan. Kita ini kebetulan hanya sarana alat Tuhan saja. Momentumnya orang itu berjumpa dengan kita. Di dalam kebaktian seperti ini, di dalam KPIK, di dalam KKR. Tapi bukan kita. Itu semua karena Tuhan yang mengerjakannya.